Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi guys bersama ayek Aldi salam otomotif base Oke guys hari ini kita mau bongkar pasang kan pas rem old diesel PS 120 guys ini kampasnya udah bunyi ya kalau di rem udah cerit-cerit gitu ini banyak posisi udah dibuka guys ya maaf enggak kerekam banyak saya mau bikin tutorial dari pertama juga angkat-angkat banyak susah ya guys ya ini bagi teman-teman supir ya ingin mencoba bongkar pasang kan pas rem sendiri caranya gampang desya enggak ribet kayak elektronik ini guys ya penampakannya ini kampas remnya ini udah saya bongkar ini banyak udah tipis nih udah paku kelingnya udah ke hantam guys sudah kegerus sama trombol ini paku kelingnya Oke guys gimana cara bongkarnya guys kita langsung aja guys kita bongkar-bongkar guys ganti kan pas kopingnya nih 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 paku kelingnya guys nih udah udah tipis nih udah menyentuh dengan trombol rem jadi mengakibatkan bunyi kalau di rem itu cerit-cerit-cerit nih nih udah tipis sekali guys ya waktunya ganti lama udah beberapa tahun guys enggak ganti Oke langsung aja guys pertama kali kita buka kuncinya guys ini airnya ini kita pakai tang yang lalu di jepit lalu diputar guys Oke lepas ya guys ya aku kita ambil saja gespa dudukannya ini tuh papunya kita ambil guys yang bawahnya sama guys diputar saja guys diputar di tekan lalu diputar guys berhubung ini udah lama enggak dibongkar guys jadi agak sulit mutarnya guys harus di tekan-tekan guys Hai ambil dari sini guys Oke guys setelah kuncinya kebuka langsung aja kita ambil guys caranya seperti ini kita ambil lagi guys Biar enggak kucukit nah sudah kangkat kes ya ini pernya kita lepas aja guys kita akan cuci terlebih dahulu guys ya kita akan bersihkan sama solar setelah dibersihkan sama solar lalu kampasnya kita pantek guys kita ganti nih udah parah guys udah kena amat trombol guys telat ganti ini guys Oke guys kita bersihkan dulu guys panpas kopling sama trombolnya guys Oke guys sekarang trombolnya sudah bersih guys tempat remnya juga udah bersih udah saya cuci pakai solar pakai Rinso tapi ya yang namanya mobil 2 ya ada aja karatnya guys ya oke kampasnya udah saya ganti guys sama yang baru untuk tutorial ganti kampas remnya ada di atas biasanya ini cara pantek kampas koplingnya udah ada di video sebelumnya Oke sekarang kita rapitannya guys kita rapit remnya guys pertama kita masukkan dulu kancingnya guys ya nah atas bawah kita masukkan nah kedua ini setelahnya kita pentokin aja setelah remnya guys ya udah saya cuci juga setelahnya kita pentokin aja setelah remnya guys biar masuknya gampang kan ini poin ini yang buat bawahnya guys kita masukkan saja oke masukkan ke sini guys ya nantinya nah berhubung ini ke bawah jadi jatuh ya guys nanti pemasangannya kalau ada kampas koplingnya eh kampas koplingnya guys ya yang ada ujungnya yang sempit nih bedanya sama ujungnya yang agak lebar yang agak lebar kita pasang sini obay supernya kita masukkan dulu guys biar pemasangannya langsung sekalian kita rapit ini guys taruh di sini kita pasang juga seperti ini guys kita habiskan dulu rokoknya guys ya eh bos ganti kampas wistok kampasen tok iya Oh ya Kampas ya Kingpin ganti kabel oke guys caranya seperti ini kita masukkan dulu ini ya setelanya biar enak ya 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 Aduh maklum guys Gak ada teman guys Pasangnya Gak kesulitan ini guys Kita pasang dulu guys Dudukkan pernya Biar gak Lepas-lepas Penutupnya guys ya Sambil kita pakai tang Diteken tangnya guys Sambil ini Dipegang belakangnya Oke lalu diputar saja guys Gampang guys ya Setelah itu Pairnya Kita masukin guys Nanti kita pasang dulu kesini Atasnya Lupa guys Oke guys Masuk juga Akhirnya Susah guys Lalu kita masukin Pairnya guys Oke guys Sudah masuk guys Panas guys Panas ya guys Panas ya guys 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 Kita pasang Saja guys Ini guys Ini guys Ini guys Kita sa talerang bunyi Tick-tick-tick-tick Ini guys Oke guys Oke guys Terima kasih telah menonton 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 Okay guys Begitu